Baik, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ya saudara, kasih di dalam Tuhan para pengerja yang dimuliakan. Kita bersyukur pada sahabat yang indah ini kembali Tuhan berikan kita kesempatan boleh bersama-sama belajar sebagai firman Tuhan. Pada firman Tuhan hari ini, saya kutipkan judul Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepada kita. Sudaraku di kalangan Kristen secara umum di bulan April, menurut kalender, hitungan kalender Yahudi, di bulan April ini diperkirakan, dihitung-hitung di bulan April ini jatuhnya hari Raya Pascah Yahudi. Jadi hari Raya Pascah Yahudi ini adalah suatu hari yang memang biasa diperingatkan oleh orang Yahudi untuk mengingat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir. Nah, namun menjelang Hari Raya Pascah, yaitu sehari sebelum Pascah, ya di dalam sejarah juga mencatat kepada kita, pada hari itulah di mana Yesus, Tuhan kita yang adalah anak domba Pascah, karena dia telah menggorbankan diri di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya, ya Tuhan membuka sebuah jalan pengampunan dosa, jalan penembusan dosa bagi umat manusia. Nah, oleh kalangan Kristen, dalam perhitungan hari yang diyakini oleh umat Yahudi, maka biasa digambarkan jatuh hari Jumat di bulan April, maka banyak kalangan Kristen juga mensyukuri, dalam hati mereka juga mensyukuri bahwa Yesus telah datang dan pernah mati, maka biasa kan dilakukan sebuah perayaan yang hari ini, sebuah hari Raya Pascah, yaitu dari Jumat dan Minggu. Jadi, mengingat kematian Tuhan di hari Jumatnya, dan mengingat kebangkitan Tuhan di hari Minggunya, atau pada hari ketiga. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di dalam pemahaman kemenaran gereja syati, ya kita tidak mengikuti perayaan Pascah secara kalender. Tapi kita, di dalam iman kekristianan kita, kita mengaminkan 100% bahwa Yesus telah Natal, hidup di antara manusia, menderita, dan mati di atas kayu salib. Nah, oleh kematian dari Tuhan Yesus, di firman itu katakan kepada kita, bahwa Tuhan telah mengenakan pakaian keselamatan kepada kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah mengenakan pakaian keselamatan, Jadi kalau kita bicara pakaian, maka pakaian biasanya digunakan satu sisi untuk menghangatkan tubuh kita, tapi terlebih pakaian itu mempunyai sebuah fungsi yang sangat indah dan mulia adalah menutupi aib-aib, atau menutupi bagian-bagian daripada tubuh ini yang memang harus ditutupi. Nah, hari ini firman Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk melihat aib-aib yang dialami oleh manusia yang hidup di dalam dunia ini, dan bagaimana Yesus Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepada manusia, ketika manusia terbuka aibnya dan telah jatuh di dalam dosa. Nah, mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu satu nat di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya 61, ayat yang ke-10. Yesaya 61, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Aku bersukarya di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam alaku. Sebab ia telah mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amen. Sebuah kesaksian dari Yesaya. Dia berbicara tentang keselamatan yang datang daripada Allah. Kabar keselamatan kepada Sion. Yesaya berkata di dalam ayat 10 yang firman Tuhan. Dia katakan, aku ini beri ria di dalam Tuhan. Aku bersukarya, aku bersorai-sorai. Aku ini bergembira di dalam Tuhan. Kenapa aku bergembira? Karena ada satu perkara yang sangat indah yang telah dia lihat. Yang telah Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Dan apa yang dinyatakan ini, ya telah dinyatakan juga kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Yesaya berkata, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah. Kenapa? Dia katakan, karena Allah telah mengenakan pakaian keselamatan kepada aku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Dengan tegas Yesaya berkata, dia bersyukur karena Allah telah mengenakan pakaian keselamatan kepada aku. Allah telah mengenakan jubah kebenaran kepada aku. Pakaian dan jubah dikatakan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Apa ini maksudnya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran? Kalau kita lihat tentang pakaian keselamatan, jubah kebenaran, maka kita harus lihat kembali ke tahap-tahap awal di mana saat Tuhan menciptakan manusia dan meletakkan manusia di Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia dan meletakkannya di Taman Eden dalam kondisi yang sangat-sangat mulia, tidak di dalam dosa. Ini awal mula kisahnya. Jadi manusia pada saat itu seluruh tubuhnya masih diselubungi oleh kemuliaan daripada Allah. Sehingga manusia tidak mengalami apa yang disebut dengan aib atau merasa malu ketika mereka tidak berpakaian. Karena yang tidak berpakaian itu ada selubung kemuliaan Allah yang menutupinya sehingga mereka tidak melihat sesuatu yang tidak patut dilihat. inilah kemuliaan karena ada pakaian yang kemuliaan. Tetapi saudara ku Alkitab mencatat kepada kita kalau kita lihat di dalam kejadian pasal yang ketiga, kita lihat sama-sama. Di dalam kejadian pasal ketiga, ketika manusia diletakkan oleh Tuhan di dalam Taman Eden, Tuhan meminta mereka untuk mengusahakan pohon-pohon yang ada di Taman Eden dan Tuhan berkata seluruh buah di dalam Taman Eden ini boleh engkau makan hanya satu macam buah yang tidak boleh engkau makan. Di dalam kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Semua pohon dalam Taman Eden boleh kau makan buahnya dengan bebas, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Pemahaman mati di sini adalah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Arti dari mati di sini berarti manusia akan kehilangan kemuliaan, maka manusia akan tahu, wah saya dalam keadaan telanjang dan saya dalam keadaan aib. Kata mati dapat diartikan juga, berarti saya telah jatuh di dalam dosa. Maka di dalam kisah, kejadian pasal yang ketiga mencatatkan kepada kita, ketika manusia pertama ini hidup di Taman Eden, di dalam kasih karunia Allah, yang di tengah buah yang banyak itu mereka hari lepas sehari menemati berkat anugerah Tuhan yang luar biasa, namun ada satu coba yang luar biasa, yaitu larangan daripada Allah untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Biasa manusia ya, semakin dilarang, semakin penasaran. kalau dibilang tidak boleh, benar gak anak-anak? Kalau dibilang tidak boleh, maka sengaja. Dia mau coba. Saya pernah mendengarkan cerita, ada seorang ayah yang, yang usahanya, profesinya adalah memperbaiki arus distrik radio, tip, televisi, semacam itu. Nah, biasanya si ayah ini kan tahu ini distrik bahaya bagi anak-anak. Nah, maka dia suka, nak, gak boleh pegang ini ya, gak boleh pegang itu ya. Eh, tapi kalau dibilang, jangan banget sengaja-sengaja ingin mencoba menyentuh. Lalu ayah berkakit kan teriak marah gitu. diteriak, anaknya nangis, melotot, kabur. Nanti papa lagi kerja, coba lagi, coba lagi. Sampai suatu hari papanya juga bohwat nih, dasar anak ini. Ya, namanya anak kecil, sifatnya ingin tahu. Ini manusia itu ingin tahu, sifatnya penasaran. Maka suatu kali ayahnya, gimana caranya dimendirikan anak ini supaya dia sadar gak coba lagi. Maka dia mencoba, membuat sebuah aliran seti, dengan kotasnya yang sangat rendah. Jadi dia biarkan gitu aja. Jadi bapaknya lagi, ya, sonder, lagi betul-betulin alat-alat, ya, radio, ya, tip yang rusak itu. Tiba anaknya datang, ya, ingin macam-macam, udah, dia biarin aja. Akhirnya anaknya juga pegang ini, pegang itu, akhirnya kestrum. Dia begitu kestrum, kaget dia. Nah, sejak saat itu dia baru tidak berani. Ini sifat manusia. Dari kecil ya, dari lahir, saya rasa gak ada yang ngajarin. Betul gak? Kalau mungkin kita dulu masih kecil, karena kita jahil-jahil ya, saya rasa gak pernah orang tua ngajarin kita. Tapi kita ingin tahu, sifatnya ingin tahu. Nah, ini Adam dan Hawa. Ya, karena sifat ingin tahu dan penasaran itu, ketika Tuhan bilang tidak boleh, maka dia coba-coba. Ya, makin dilihat buah itu, apalagi ular berkata, gak apa-apa, kamu jangan mau deh, ya, dibohongi Tuhan, jangan mau dibohongi Allah. Allah bilang gak boleh, maka Allah takut kamu sama dengan dia, punya hikmat, bisa kata baik dan jahat. Biasa manusia kalau udah digoda seperti demikian, makin penasaran. Ya, namanya anak muda kan berkata, kan sama ya, orang bilang, eh, jangan coba-coba narkoba. Tapi kadang orang, anak muda penasaran, kenapa sih dilarang? Emangnya bahaya sampai gimana sih? Makin penasaran, lalu coba akhirnya terjerat, begitu terjerat masuk gak bisa keluar. Hilang masa depan. Banyak sekali anak muda mengalami hal demikian. Nah, demikian juga, hawa, ketika dia melihat, dia tergoda, dia melihat buah itu semakin dilihat, semakin menarik hati, lalu digambil, buahnya dimakannya, lalu diberikan kepada suaminya, dua-duanya makan. Maka apa yang terjadi, firman Tuhan katakan kepada kita, ayat ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. mereka dalam kondisi aib. Mereka sudah mati rohani, karena Tuhan sudah katakan. Oleh sebab itu, karena manusia yang sudah kehilang kemuliaan, maka dua hal yang harus dialami, hidupnya mulai harus menderita. Kenapa? Karena seluruh bumi ini, telah menjadi terkutuk oleh, karena perbuatan dosa dari manusia. Maka imbasnya, manusia yang tinggal di bumi ini, hidupnya harus berpeluh, yang wanita digambarkan, harus sudah bersakit karena bersalin, sampai kapan? Sampai manusia harus mengalami kematian jasmani. Kita mencatat hanya Henok, Elia secara khusus, tidak mengalami kematian jasmani, langsung terangkat oleh ke surga. Tapi yang lainnya semuanya, mengalami kematian jasmani. Metusala usia yang paling tinggi, 9, 6, 9, pun tetap akhirnya harus mengalami kematian jasmani. Tetapi di balik kematian jasmani, disini katakan manusia akan mengalami suatu kematian yang disebut kematian rohani. Begitu manusia mulai mengalami kematian rohani, disitu manusia mulai mengalami ada yang namanya rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa minder. Ini mulai terjadi dalam diri manusia. Maka kita mencatatkan kepada kita, yang disini katakan, di dalam ayat ke-8, ketika mereka di Taman Eden, mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan Taman Eden itu pada waktu hari sejuk, manusia itu bersemunyi. Dan mereka apa? Bersemunyi di mana? Di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah tahu mereka dan sengaja menguji mereka. Maka Allah bertanya, di manakah engkau? Maka dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam Taman Eden, aku menjadi takut karena aku telanjang. Maka Tuhan bertanya, kok kamu tahu kamu telanjang? Apakah karena kamu memakan buah itu? Akibat daripada dosa itu, manusia mengalami suatu kematian, yaitu kematian rohani, kematian kemuliaan. Maka hidup manusia penuh dengan penderitaan dan di situ cikal bakal hidup manusia yang penuh diam ketakutan, diam depresi, diam stres. Itu banyak hal penderitaan yang harus terjadi pada diri manusia. Itu awal. dalam kondisi yang demikian saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, kita mengatakan dalam Yohanes pasal ketiga ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Allah tetap mengasih, walaupun manusia jatuh dalam dosa. Allah mengasih anda dan saya, Allah mengasih semua umat manusia, walaupun manusia telah jatuh di dalam dosa. di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, saya katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi. Dosa manusia dengan matahari sudah seperti kirmisi. Begitu merahnya dosa manusia itu. Tapi Allah tidak membiarkan manusia tetap di dalam dosa itu. Tapi Allah rindu untuk memutih saljukan dosa manusia itu. Maka di dalam firman Tuhan, mencatatkan kepada kita, di dalam kejadian pasal ketiga, Allah mengusahakan bagi manusia dengan sebuah pakaian, supaya aib manusia itu bisa ditutup. Agar dosa manusia bisa ditutup, agar manusia tidak mengalami kematian yang kedua kali, dan kematian rohaninya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Begitu luar biasa kasih Allah. Manusia memang dari awal sudah penuh hikmat. Ketika manusia tahu dia berdosa, dia selalu berusaha ingin mencoba cari jalan, bagaimana menutup aib sendiri. Maka di sini katakan, kalau kita lihat, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kalau kita lihat dalam firman Tuhan di sini katakan, di dalam ayat yang ketujuh, ayat ketujuh katakan, manusia itu berusaha, dikatakan, ketika terbukalah mata mereka berdua, bahwa mereka telanjang, maka manusia ini mereka berusaha apa? Menutup aib, menutup makhluknya mereka dengan apa? Dengan daun, pohon arah, dan membuat cawat. Ini naluri. Artinya ketika manusia dia berbuat dosa, dia akan berusaha cari cara jalan, bagaimana saya bisa menutupi dosa saya, bisa menutupi kesalahan saya, itu baik gak? Baik, saudara. Tapi apakah manusia bisa menutupi dosa dia? Tidak usaha kerja kerasnya? Nah, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan katakan kepada kita, mereka membuat cawat dari pohon arah. Berapa lama, berapa tahannya daun pohon arah, menjadi cawat untuk menutupi bagian aibnya? Daun, kalau sudah lepas daripada batang dari pokoknya itu, tahan berapa lama? Paling sehari, dua hari, tiga hari. Ya paling lama mungkin satu minggu sudah layu, sehingga apa? Kalau sudah layu, sudah gak bisa apa-apa. Makanya kembali lagi, manusia akan berada di dalam air, di dalam dosa. Betul. Banyak manusia, kalau kita lihat sejak kurba kala, manusia ini selalu berusaha mencari jalan untuk bagaimana? Untuk menutupi dosa. Nah, saya, itu mantu saya pernah kerja pada satu perusahaan kontraktor. Jadi, sang kontraktor ini seorang ibu, jadi ibu bos ini, dia seorang yang pandai bisnis. Tapi namanya kalau pekerjaan-pekerjaan di dalam hal kontraktor yang banyak berurusan dengan pemerintah, yang banyak berurusan dengan sol tanah ini segalanya, pastilah ada jalan-jalan yang aneh-aneh. Itu gak aneh, kalau di Indonesia itu gak aneh, itu pasti ada. Apa yang dikerjakan oleh ibu ini ya, boleh katakan sangat berhasil dan boleh menjadi seorang yang sukses secara ekonomi. Jadi sangat nak mapan. Tapi dia ada seorang yang sangat memahami dirinya bahwa sebenarnya banyak hal yang dia dapat itu tidak sesuai dengan jalan-jalan yang seharusnya ditempuh. maka dia berusaha untuk menyisikan sebagian daripada apa yang diperolehnya untuk membantu anak-anak yatim. Ini cara manusia. Ini kan berbuat baik untuk menutupi kekurangan. hari ini juga kita lihat sama banyak pengajaran-pengajaran orang berusaha dengan cara bertapa ingin mencapai sebuah kesempurnaan hidup. Banyak orang berusaha untuk melakukan kebajikan-kebajikan dengan sebuah pandangan dengan kebajikan itu dia bisa mengimbangi dosa yang dia perbuat. ini cara-cara yang disebut oleh Alkitab dengan cara memakai daun pohon aram menjadi cawan untuk menutupi aib diri kita sendiri. Mungkin di kalangan Anda saya tidak tahu si A berbuat dosa tapi tapi dia sendiri nuraninya gak bisa nolak betul nuraninya sendiri kalau dia berbuat dosa dia gak bisa nolak bahwa saya berbuat dosa tapi saya mau saya selamat jangan sampai sebaru dosa-dosa mengakibatkan saya nanti suatu hari kalau mati tersiksa terus. Semua agama semua keyakinan percaya dibalik kematian pasti ada penghakiman. Terpas apapun agama keyakinan dia. Nah sehingga manusia banyak orang dia merasakan kalau saya selamat berbuat dosa bagaimana caranya saya berusaha dengan cara saya sekuat tenaga apakah melalui pertapaan melalui berbuat kebajikan kebaikan supaya apa supaya nanti ketika semati dihakimi waktu ditimbang kebaikan lebih banyak daripada dosa saya bisa selamat. Tapi kita katakan apa? Manusia dengan cara memakai cawan dengan daun penuh arah sia-sia karena cawan daun arah ini hanya bisa berapa lama sih? Sehari seminggu sebulan pasti sudah layu sehingga ayipnya tetap ada dosanya tetap ada gak bisa menutupi dosanya Allah mengerti niat hati manusia ketika manusia jatuh berdosa ingin memperbaiki tapi manusia yang berdosa gak mampu memperbaiki dirinya maka Allah yang mengakasih Yohanes pasal ketiga 16 tadi katakan Allah begitu mengasihi manusia maka di dalam kitab kejadian ini sudah mulai dibuat sebuah blueprint blueprint untuk apa? untuk menjadi sebuah gambaran apa yang akan dilakukan oleh Allah di hari yang akan datang untuk menyelamatkan semua umat manusia nah maka di dalam kejadian pasal ketiga ayat yang ke-21 firman Tuhan mencatatkan kepada kita bagaimana Allah membuat sebuah blueprint penyelamatan atas manusia yang pertama supaya mereka terlepas tertutup ayat mereka nah di dalam ayat ke-21 firman Tuhan katakan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit minatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka firman Tuhan dengan tegas berkata Allah membuat pakaian dari kulit minatang dan dikenakan dipakaikan kepada manusia mengenakan kulit minatang nah biasa minatang yang diambil kulitnya pada zaman purba itu ya biasanya adalah kalau tidak domba lembu atau mungkin unta kalau kita lihat dalam Alkitab ya Tuhan membuat pakaian dari dari bulu unta tapi kalau kita lihat banyak juga hari ini dari kain dari bulu domba tapi zaman dulu kulit minatang yang banyak dipakai menjadi pakaian adalah domba dan lembu nah untuk mendapatkan kulit minatang itu maka mau tidak minatang itu harus dikuliti minatang harus dikuliti minatang itu harus mengucurkan darahnya dia harus mati kalau minatang itu dia mati gak mungkin bisa dapat kulitnya betul ya minatang itu mati nah oleh kematian minatang itulah ya maka didapat kena kulit maka dibuat oleh Tuhan menjadi sebuah pakaian yang dikenakan kepada kepada manusia maka begitu pakaian dipakaikan maka seluruh air manusia itu semua ditutupi oleh pakaian itu ya artinya bagian-bagian yang dia sendiri oh ini adalah aib gak boleh dilihat dengan pakaian dipakaikan itu pakaian domba itu maka manusia kembali kelihatan mulia lagi tidak dalam keadaan aib tidak dalam keadaan malu inilah sebuah pengambaran daripada Tuhan tentang keselamatan manusia pada awal pada awal mulanya nah surah kasih dalam Tuhan ya jadi pakaian kulit minatang ini ya secara rohani ya dari blueprint ditingkatkan menjadi market ya kalau kita baca dalam perjanjian lama melalui hukum Taurat ya kalau kita baca di dalam kitab Ibrani ya dalam kitab Ibrani Firman Tuhan menyuratkan kepada kita kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani ya pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10 ya di dalam pasal 10 ayat 4 Firman Tuhan katakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa ya jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama di dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-22 dan dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan jadi dalam perjanjian lama ya setelah domba pertama yang dikorbankan untuk mendapat pakaiannya maka masuk pada zaman hukum Taurat ini untuk penembusan dosa dari blueprint ditingkatkan menjadi market yaitu melalui hukum Taurat itu ya kalau orang berbuat dosa bagaimana manusia menembus dosanya maka digambarkan apa sesuatu yang mengambarkan tentang apa tentang kesucian ya harus apa harus melalui penumpahan darah penumpahan darah penumpahan darah darah binatang maka kalau anda baca di dalam kitab imamat pasal ke-1 sampai pasal ke-5 disitu banyak bicara tentang korban bakaran korban sajian korban penembus salah korban penembus dosa semua harus memakai binatang ya yaitu lembu dan domba yang halal di mata Tuhan dan domba itu harus dikorbankan ya tetapi setahap lebih maju lagi saudaraku ya kalau kita lihat lagi tadi dalam pasal 10 ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang keberapa dalam pasal yang ke-10 ya dikatakan ayat yang ke-4 ya nah begitu sudah masuk dalam perjanjian baru ini bahwa darah lembu jantan dan darah domba lagi ya tidak lagi mungkin tidak lagi berkuasa untuk apa dia berkuasa untuk menghapus dosa kenapa karena disini katakan ayat ke-5 karena ketika ia masuk ke dunia ia itu Yesus ketika Yesus masuk ke dalam dunia ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan lalu aku berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku jadi dari berperin menjadi makit menjadi wujud yang nyata wujud yang nyata yaitu Yesus 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 ada di dunia Yesus berkata Tuhan Bapak surgawi telah menyediakan tubuh jasmani bagiku firman telah menjadi manusia Yesus telah menjadi manusia dia datang ke dalam dunia hidup di antara manusia dengan tubuhnya ini ayat yang ke-8 ia berkata korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapusan tidak lagi engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan lagi kepadanya artinya hukum Taurat sudah stop sampai di situ karena Yesus sudah datang sebelum Yesus datang maket itu yaitu hukum Taurat masih berlaku tapi ketika Yesus sudah datang Yesus menyatakan tubuh Tuhan Yohanes berkata dalam Yohanes pasal pertama ayat 29 lihatlah anak domba ala penghapus dosa Yesus datang dia berkata Yesus adalah anak domba ala yang datang untuk menghapus dosa ya maka Yesus ini dia menegaskan disini ya bahwa korban persembahan korban bakaran korban penghapus dosa tidak lagi engkau kehendaki tidak lagi engkau berkenan kepadanya ya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat karena Yesus sudah datang maka berikutnya Yesus berkata dan kemudian katanya sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Yesus datang anak domba datang untuk melakukan kehendak dari Bapak yaitu menyatakan anugerah keselamatan bagi segala bangsa maka dia katakan yang pertama ia hapuskan ya supaya menegakkan yang kedua yang pertama ini bicara hukum Taurat bicara maketnya cara-cara penyelamatan cara-cara penghapusan dosa menurut hukum Taurat ini diadakan di stopkan sampai disitu sudah supaya menegakkan yang kedua nah yang kedua itu melalui Tuhan Tuhan Yesus Kristus maka ayatnya ke-10 katakan dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus jadi oleh tubuh Yesus Kristus telah dipersembahkan melalui apa? melalui kematiannya di atas kayu salib kalau kita baca didam ayat ke-12 katakan ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa Yesus sendiri telah menjadi anak domba yang dikorbankan oleh karena dosa manusia maka saat ini ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah dan ayat 14 oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan dan tentang hal itu rokus juga memberi kesaksian kepada kita jadi hari ini saudaraku Kristus Yesus ia adalah sang firman ia adalah anak domba Allah ia adalah blueprint yang pertama pada zaman Hawa ia adalah maket pada zaman hukum Taurai dan hendak datang dengan ujian yang nyata firman menjadi manusia hidup di antara manusia dan mati di atas kayu salib bangkit pada hari ketiga Yesus membuka sebuah jalan pendamaian jalan penembusan dosa bagi semua umat manusia ya kemarin pas ada seorang teman di grup saya dia mengirimkan sebuah video ya sebuah dialog seorang youtuber lah ya yang beragama lain dia bertanya kepada seorang pendeta Kristen Protestan dia tanyakan sebenarnya apa sih inti ajaran daripada Kristen Protestan ya maka pendeta ini dengan lemah lembut ya menjawabnya bahwa inti sari kekristian itu adalah menyampaikan kabar baik ya nah kabar baik atau di dalam Alkitab kita sebagai Injil jadi Injil itu adalah kabar baik nah jadi kabar baik apa sih ya itu kabar baik bahwa Allah telah datang menjadi manusia atau Tuhan datang menjadi manusia mati di atas kayu salib bangkit pada hari kita untuk menghapuskan dosa-dosa manusia itu kabar baik ya jadi jadi sehingga melalui ya kematian daripada Yesus di atas kayu salib Tuhan yang menjadi manusia dia tekankan dengan jelas ya banyak orang salah kapra dikatakan orang Kristen mempertuhankan manusia dia bilang salah orang Kristen gak pernah mempertuhankan manusia tapi orang Kristen menyebabkan Tuhan yang menjadi manusia berbeda ya hati-hati ya jadi kalau ada orang mengatakan oh kamu orang Kristen mempertuhankan manusia kamu manusia diangkat jadi Tuhan kita harus berani katakan oh tidak kami gak mempertuhankan manusia tapi ya kami percaya Tuhan yang menjadi manusia kami menyebab kepada Tuhan yang Esa Tuhan sekalig semesta Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua tapi oleh karena dosa manusia ini Tuhan datang menjadi manusia untuk menembus dosa-dosa manusia nah maka dia katakan ada perbedaan pandangan orang Kristen dengan di luar Kristen nah kalau orang di luar Kristen mereka masih menjadi kehidupan seperti apa seperti pada awal saat manusia jatuh dan mendosa selalu berusaha untuk mengenakan daun pohon arah untuk menjadi cawan artinya manusia berusaha dengan berbagai caranya berusaha-berusaha untuk mengimbangi antara dosa dan kebaikan karena manusia pada dasar semua takut masuk neraka apapun agamanya semua manusia yakin ada neraka ada takut masuk neraka maka manusia oh saya ini berdosa bagaimana saya harus berusaha maka ada yang dengan cara bertapa ada yang cara melakukan perbaikan supaya dengan bertapa ini saya bisa menjadi lebih rohani lebih baik sehingga dosa makin kurang ada yang menggunakan kebajikan kebaikan sehingga kebaikan lebih baik ketika penghakiman ditimbang kebaikan lebih banyak daripada dosa itu maka dia boleh masuk surga ini cara manusia manusia berusaha tapi si pendaitan berkata kalau kristen beda kristen sangat percaya ya maka benar kan di dunia banyak pada melakukan kebaikan-kebaikan tapi kristen beda dikatakan kalau orang kristen ini dia sangat percaya manusia itu dosanya yang bisa ditembus oleh Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kuasa karena cinta kasih kepada manusia dia datang sebagai manusia di dalam wujud Yesus Kristus maka oleh Yesus Kristus kita yang percaya bertempat dan di baptis dosa kita diampuni dosa kita dibersihkan disucikan maka kita sudah dibawa masuk di dalam keselamatan Tuhan selama kita hidup ini dalam keselamatan sudah berjalan keselamatan kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga tapi ada satu perintah Tuhan di dalam keselamatan itulah kita harus banyak melakukan kebaikan kebajikan ini bedanya bisa paham ya jadi orang di luar kristen ini dia berusaha melakukan kebaikan untuk mencapai keselamatan tapi orang kristen kita sudah berada di dalam keselamatan maka orang yang sebenarnya keselamatan wajib melakukan kebaikan ini perbedaannya ini harus kita pahami keselamatan yang kita peroleh dari siapa? oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita ia adalah binatang domba atau digambarkan dengan lembu pada zaman perjanjian lama ini yang telah menggorpan dirinya telah mencurahkan darahnya sehingga ia telah dikuliti sehingga pakaiannya dikenakan kepada kita sehingga kita berhak menerima janji daripada Bapak kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga Galatia pasal yang ketiga firman Tuhan berbicara kepada kita kita lihat di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat 29 ayat ke-26 firman katakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus 27 karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah disini katakan kamu sudah mengenakan Kristus Paulus tekankan kepada Galatia jemat Galatia ada jemat yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus maka Paulus katakan kamu yang sudah percaya bertobat di baptis kamu telah mengenakan Kristus jadi percaya bertobat di baptis di dalam nama Yesus Kristus berarti kita sudah mengenakan Kristus ketika kita mengenakan Kristus maka dosa kita sudah ditanggalkan ayib kita sudah ditutupi Yesus menembus kita dari dosa itu sendiri maka kita sudah menjadi manusia yang baru ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus kalau Bapak Ibu yang mengerti bahasa Mandarin memang cukup menarik memang bahasa Mandarin , saya juga tidak mengerti kok bisa kebetulan pas jadi kata Mandarin itu kata i i menar menar kong i menar itu nah itu terdiri dari kata saya saya kemudian di atasnya ada tulisan anak domba kau yang dekau jadi saya mengenakan anak domba saya menjadi benar ini bahasa Mandarin antik ya padahal gak tau nih kok bisa ya kok bisa gitu ya tercipta tulisannya yang demikian pada orang orang Chinese dulu kan bukan Kristen bukan Yahudi kok bisa gitu ya bingung ya tapi ada orang mengatakan ya mungkin orang Tionghoi kan sangat percaya mereka juga ada keturunan Sam jangan-jangan mereka itu ada ada benar-benar apa namanya tidak peradaban kehidupan ini memang ada kaitannya dengan kehidupan akitabianya ya nah karena apa karena orang Tionghoi percaya kan ada yang namanya pasien kohai ya delapan dewa melintasi laut ya kisangu berapa orang lapan orang ya nah jadi ada kisah-kisah seperti demikian ya jadi dengan panjir yang luar biasa ada lapan dewa karena orang Tionghoi kan selalu orang yang yang agung itu seringkali sebagai dewa-dewa gitu jadi lapan dewa melintasi melintasi laut jangan-jangan ini ada sebuah inspirasi dari apa dari kisah Nuh ya karena kisah Nuh batra Nuh itu kan isinya lapan orang kemudian kata kata kapal ya dalam bahasa Mandarin tulisannya adalah apa adalah batra kecil Co Fang Co Co ya Co itu jadi Chuan Chuan adalah Co ya kata Co itu ada kata delapan mulut itu kapal kok bisa ya padahal kapal kalau cuma begini doang kan harusnya begini doang udah selesai gambarnya kan kan pembentukan aksar Tionghoi kan dibentuk daripada apa dari sebuah sebuah benda bentuk dibuat disitu ya tapi kenapa kok kata batra itu kok bisa gitu loh ya kata batra kapal itu bisa kok hanya kapal ya bentuknya betul depannya juga kayak kapal tapi kenapa ada lapan orang gitu loh ya jangan-jangan ada kaitannya kisah dengan dengan Alkitab sehingga ya para peneliti-peneliti Kristen juga mengatakan berarti sebenarnya ya kalau dilihat dari tulisan aksar Tionghoi itu itu banyak sekali ada kaitannya dengan Alkitab ya juga salah satu contoh kata ya saya akan lebar sikit kata Pai Pai itu sembahyang ya kata sembahyang kalau kita perhatikan dimulai dari apa hari pertama ya hari kedua hari ketiga ini tangannya so bekerja hari keempat hari kelima hari keenam ini tangan jadi kiri kanan tangan hari ketujuh kedua tangan dirapatkan dikasih satu garis itu hari ketujuh maka hari ketujuh ada hari penyembahan itu artinya Pai hari sabat sangat luar biasa kaitannya dengan Alkitab maka sekarang banyak alis sejarah Kristen cuma menggali dari bahasa Tionghoa apa kaitannya bangsa Tionghoa dengan apa dengan kebenaran Alkitab ini karena banyak sekali kesamanya luar biasa nah jadi saya ingin mengatakan begini saudara jadi kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amen ya anak domba pasca sudah tersembli dimulai dari zaman ya zaman Adam kemudian masuk ke zaman menjadi sebuah perlambangan dan wujud nyatanya 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang kembali dia dan dia ada anak domba Allah yang mengorban dirinya dia tak suka untuk menembus dosa dosa manusia karena dia bersyukur kepada Tuhan ya Yesus Kristus bersyukur kepada Bapak yang maha pengasih lagi penyayang sang kali pencipta dia begitu mengasihi Anda dan begitu mengasihi saya dia mau mengutus putera yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mati di atas kelas salib untuk menembus dosa Anda dan dosa saya memenebus semua dosa anak manusia yang ada di dunia ini biarlah semua manusia kembali boleh mengenakan pakaian kemuliaan inilah yang disaksikan oleh Yesaya di dalam pasal ke-41 ayat yang ke-10 bahwa Tuhan ya telah mengenakan kembali kepadaku jubah kebenaran ya Tuhan telah mengenakan pakaian keselamatan kepadaku sehingga setiap orang yang sudah mengenakan pakaian keselamatan menggunakan jubah kebenaran maka Galatia pasal ke-3 ayat yang ke-20 kita ini telah menjadi anak-anak Allah kita yang ada juga keturunan Abraham yang rohani maka kita berhak menerima janji Allah adanya kita berhak menerima janji kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus yang datang kepada Bapak melalui Yesus Kristus dengan percaya bertobat dan dibaptis karena mari kita seorang yang sepercaya dalam Tuhan Yesus yang sudah menerima anugerah mari kita senantiasa hidup di dalam kekudusan syukuri anugerah Tuhan dan kita harus selalu memelihara pakai keselamatan yang Tuhan beri kepada kita jangan sampai kita sia-siakan tapi mari kita pertahankan dalam kondisi apapun supaya pakai keselamatan yang Tuhan beri kepada kita tetap selalu bersih di dalam kasih karunia Tuhan kiralah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita selamat menikmati selamat menikmati